Salam Indonesia Halo Bumirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Gung Yumas Kembali menyapa Anda pada edisi wawancara eksklusif hari ini Bumirsa, hari ini adalah hari yang sangat spesial Kalau kita biasanya melakukan wawancara eksklusif di Bali Tapi kali ini kita berada di seberang Kita berada di Jakarta, khususnya di kantor DPR RI Di belakang saya bisa kelihatan ada view kantor DPR di situ Bumirsa Di edisi kali ini kita akan mengenal lebih dekat Parlemen Republik Indonesia, khususnya narasumber kita hari ini Yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bapak Putu, Supat Marudanel Swastiastu Pak Putu Oh swastiastu Yumas Bagaimana kabarnya? Baik, baik sekali juga mudah-mudahan Semua pemirsa, masyarakat Bali juga baik Sekarang kita berada di kawasan gedung DPR-MPR Di Senayan, tentu hari ini, pagi ini Pagi sekali kita ingin menyapa masyarakat Bali Dan mudah-mudahan bisa lebih mengenal lebih dekat lagi gedung DPR-MPR RI Iya, wah luar biasa pokoknya Pak Putu ya Saya senang sekali Pak bisa bertemu Mau wawancara Bapak langsung di kantor Bapak nih Di kantor DPR RI Betul Pak Putu, kenapa memilih kantor DPR RI untuk wawancara hari ini? Jadi begini, pertama tentu saya ingin menunjukkan Dan juga menampilkan kantor kami, kantor saya Di DPR, sehingga masyarakat lebih mengenal kantor ini Karena ini kantor rakyat, siapapun harus tahu kantor rakyatnya Kantor wakilnya di Jakarta Yang kedua juga hari ini, beberapa hari ini adalah hari bersejarah Yaitu dalam rangkaian hari ulang tahun Dalam arti kemerdekaan Republik Indonesia Dan tahun ini yang ke-73 Nah, pagi ini nanti kita akan mengadakan sidang tahunan MPR RI Majelis Pengusaha Rakyat Republik Indonesia Juga nanti siang, Bapak Presiden akan memberikan pidato kenegaraannya Di MPR RI dan juga yang merupakan sidang bersama antara DPR RI dan DPD RI Nah, tentu harapannya adalah masyarakat bisa melihat, mendengar Dan ini merupakan pertama kali, tahun pertama saya di DPR mengikuti perayaan 17 Agustus Nah, rangkaiannya tentu malam ini adalah malam rendungan suci Dan besok ada upacara bendera di Istana Negara Nah, artinya mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi Atau juga masyarakat bisa memahami tugas daripada DPR RI itu sendiri Baiklah, backgroundnya luar biasa Banyak acara event ya dilakukan hari ini Pak ya Jadi menjadi kesempatan yang baik juga untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Seperti apakah sebenarnya kinerja DPR di kantornya langsung Kita akan jalan-jalan nih Pak hari ini Betul Kemana kita sekarang? Jadi begini, kita berada di depan kawasan MPR RI Yang memang di dalamnya ada DPD RI, ada DPR RI Yang memang selama ini mungkin masyarakat hanya mengetahui gedung hijau itu, gedung pura-pura Tapi kawasannya begitu indah Di sini ada air mancurnya, ada sebuah karya seni Dan di sebelah kiri kita jelas sekali ada Majelis Perusahaan Rakyat DPR dan DPD RI Nah tentu kita akan melihat sebentar lagi tempat-tempat sidang komisi 10, ruang kerja saya Dan juga berbagai tempat yang memang akan digunakan dari pagi hingga siang ini Dimana MPR akan mengadakan sidang tahunan Nah semoga kegiatan ini atau kunjungan ini atau juga pertemuan kali ini memberikan informasi yang baik Dan juga lebih mengenalkan DPR RI kepada masyarakat Lebih mengenalkan MPR RI kepada masyarakat Ya harapannya ke depan tentu kepercayaan publik lebih meningkat Kepada dah kami dari traksi Partai Demokrat Senantiasa ingin terus memperjuangkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat Dan akhirnya kita berharap masyarakat tentu ke depan memilih figur-figur yang terbaik Untuk menjadi wakilnya di DPR RI maupun di DPD RI Nah menjadi anggota MPR RI Jadi Masjid Majelis Permusahaan Rakyat Republik Indonesia Nah kayaknya kita harus jalan-jalan dulu sekarang Sekarang kita kemana pertama nih Pak? Nah kita jalan dulu Kita menuju ke Nusantara Tempat saya melakukan sidang Untuk sidang paripurna Baik Untuk sidang paripurna ya Baiklah kita langsung saja menuju ke tempat sidang paripurna Tempat Bapak Putu melakukan kegiatan ya Ini suasana ruangannya Dan saya duduknya di sebelah sini nih Nah saya duduknya di sebelah sini Jadi diatur betul di setiap baris ini ke belakang adalah setiap fraksi Ada 10 fraksi di DPR RI Nah salah satunya adalah fraksi Partai Demokrat Dari depan situ sampai posisi belakang Nah Demokrat Kita ada anggota sejumlah 61 orang Terbagi di berbagai komisi Baik dari Komisi 1 sampai Komisi 11 Dan saya berada di Komisi 10 Nah inilah setiap saat kita mengadakan rapat paripurna Baik untuk mengawali masa sidang Ataupun membuat keputusan-keputusan yang memang diputuskan di paripurna Khususnya untuk fungsi kita dalam legislasi Lebih banyak disini adalah fungsi legislasi Jadi artinya bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang itu Prosesnya harus juga melalui komisi-komisi Dan setelah itu melalui panja-panja Dan akhirnya melalui paripurna Untuk akhirnya keputusannya bisa Dan akhirnya kembali ke komisi untuk pembahasannya Ini sangat penting dan memang dalam satu kali masa sidang Bisa beberapa kali dilakukan Nah memang pernah di Mungkin dilihat, didengar dulu oleh teman-teman Melihat sidang paripurna Memang sampai larut Jadi kita jadi anggota DPR itu dari pagi Kadang-kadang sampai malam, sampai tengah malam, sampai pagi lagi Nah kadang-kadang memang berat untuk bertugas Dan memang harus tambinan Untuk DPR ini justru ya carilah figur-figur yang terbaik Yang memang ingin menyuarakan aspirasi masyarakat kita Khususnya masyarakat kita di Bali Nah kira-kira itu Yang mengerti juga esensi daripada perjuangan Bali Ya salah satunya adalah bidang pariwisata Bidang kebudayaan Dan juga bidang ekonomi kreatif Nah kira-kira itu ya mas Mas mencari solusi terbaik dari semua pemikiran yang ada disini Membutuhkan waktu yang tidak sebentar Dan cukup sulit juga pak ya Jadi perdebatan itu kemudian menghasilkan Apa sih yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Nah disamping itu juga Kalau duduknya biasanya disitu pemerintah Kira-kira pembahasan kita apa? Apakah komisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 11 Itu disitu pemerintah Jadi undangan-undangan akan ada di disitu Pandangan fraksi-fraksi yang akan maju ke depan Karena memang untuk mempersingkat waktu Jika 560 anggota yang bicara 500 ini kan cukup berat ya Tapi intinya Jika sekarang mereka diwakili oleh fraksi-fraksi Hanya ada 10 fraksi yang berbicara Sehingga mengambil keputusan jauh lebih cepat Dan dalam fraksi ini adalah satu partai Dan mereka membahas segalanya di internal partai mereka Sehingga hanya ada 10 juru bicara Sehingga mempercepat proses paripurna itu sendiri Nah jika kita lihat Nah media juga boleh Teman-teman media biasanya di balkoni atas ini Jadi banyak media biasanya pada saat paripurna Mereka mengambil gambar dari sisi kiri Ataupun sisi kanan Daripada ruang rapat paripurna ini Dan untuk publik biasanya boleh Di belakang ikut menyaksikan Di belakang di atas sana Tapi tentu dengan mekanisme prosedur yang berlaku Mereka bisa mengikuti sidang paripurna Dan mereka bisa mendengarkan sebagai observer Dalam sidang paripurna DPR RI ini Nah tentu Nah ini saya duduknya di sini Mengacunya ke sana Nah memang kita ini diawasi Kamera di mana-mana Jadi memang harus kita fokus Dalam bekerja Jadi tentu harapannya ke depan Memang 560 anggota DPR RI ini Dan ke depan akan bertambah Tahun 2019 akan bertambah Jumlahnya kira-kira 575 orang Nah jadi ada penampahan anggota DPR RI Karena ada penemakaran penampahan napil Nah tentu ini memang harapannya adalah Figur-figur terbaik Nanti di 2019 akan bisa duduk di sini Menyuarakan aspirasi masyarakat Dan akhirnya niat kami adalah Niat saya sendiri Untuk hadir Dan akhirnya memberikan kontribusi Untuk meningkatkan kepercayaan publik Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan inilah kenapa salah satunya Kita lakukan dialog ini Di kawasan DPR-MPR RI Yang memang niatannya ke depan Harapannya tentu Masyarakat bisa melihat secara langsung Bagaimana tugas Fungsi dan akhirnya bagaimana Perjuangan anggota DPR Yang mereka pilih mungkin Untuk ke depan Ataupun sebelumnya Perjuangkan jantaran mereka Begitu Pak ya Betul Seberapa sering dilakukan sidang paripurna Pak? Jadi jadwalnya memang tergantung kebutuhan Tapi secara reguler Biasanya setiap minggu itu ada Sidang paripurna Tapi seandainya Dalam masa-masa tertentu Seminggu bisa dua kali Ya dua kali paripurna itu Ataupun kalau memang Tidak urgent ditunda Satu minggu tidak ada sidang paripurna Tapi dikumpulkan dalam Minggu berikutnya Jadi memang Kalau agendanya padat Itu memang tidak bisa dilakukan Sekaligus paripurna itu Harus dibagi dalam dua sesi Dua hari Karena kalau tidak Biasanya pernah sidang paripurna Dari pagi sampai jam 5 sore Tetap masih sidang paripurna Jadi memang Apa namanya Untuk mengatur jadwal itu Sangat sulit mungkin Dari teman-teman sekretariat Tapi pembagian Seminggu dua kali itu Juga efektif Ataupun kadang-kadang Dikumpulkan Pada minggu berikutnya Nah tentu Mitra-mitra kita Yang paling sering Datang ke paripurna Adalah kementerian keuangan Apalagi pembahasannya Anggaran kan Jadi anggaran ini dibahas Diketok palunya disini Biasanya Menteri keuangan Selalu hadir disini Dan kalau kementerian Terkait lainnya Adalah menyangkut Undang-undang yang lainnya Yang berhubungan dengan Kementerian mereka Yang kementerian lain yang sering Datang juga kementerian hukum Dan HAM Karena pada saat Pengesahannya itu Otomatis Mereka harus hadir disini Untuk undang-undang itu Nah ini adalah ruang Rapat paripurna DPR RI Nah memang ada Untuk sidang kita Merayakan 17 Agustus Kemerdekaan RI ke-73 ini Adalah ruang sidang bersama MPR RI DPD dan DPR RI Berbeda ya Berbeda ruangannya Jadi itu ruangan bersejarah Ruangan di mana Gedung DPR RI yang disebut Gedung Kura-Kura kan Nah itu yang ada di bawah Di bawah Apa namanya Gedung Kura-Kura itu Ruangan Yaitu ruang Rapat paripurna Bersama Yaitu DPD Dan DPR RI Nah tentu Nanti kalau sempat Meliput ke sana Silahkan Jadi selain ke museum Bisa melihat Gedung Kura-Kuranya Itu bersejarah betul Gedung Kura-Kura itu Nah setelah ini Kita akan pergi Ke ruangan saya Dan juga kita akan Melihat langsung Ruangan fraksi Partai Demokrat Kalau tidak tentu Perpustakaannya juga Oke Langsung aja pak ya Kita kesini dulu Baik Nah Pak Mirsai Kali ini kita berada Di ruangan Komisi 10 DPR RI Dan ruangan ini adalah Tempat ketiga ya Pak Putu ya Jadi lokasi yang kita kunjungi Di lingkungan DPR RI Di sini Nah Pak Putu Ruangan Komisi 10 digunakan Untuk apa Pak? Jadi Tadi setelah kita masuk Ke ruangan paripurna Kita sekarang masuk Ke ruangan Komisi 10 Jadi disini Ruangannya ada Empat sisi Nah sisi Satu ini adalah Untuk pimpinan Komisi 10 Baik ketua Dan wakil ketua Di kiri kanan ini Adalah untuk Para anggota Komisi 10 Jadi anggota Komisi 10 Itu ada 52 orang Jadi Sebelah kanan sebagian Sebelah kiri sebagian Dan di depan situ Di depan sebelah sana Adalah mitra kita Yang biasanya kita Mengadakan rapat kerja Dengan mereka Ataupun dengan Pembahasan-pembahasan lain Dengan RDP Ataupun RDPU Rapat dengar pendapat Ataupun rapat dengar pendapat umum Kalau itu untuk public Nah disini Seperti kita ketahui Komisi 10 ini Bermitra dengan 6 kementerian dan lembaga Dulu sempat saya sampaikan Tapi memang Sekarang akan saya sampaikan kembali Pertama mitranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang kedua adalah Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Yang ketiga Kementerian Pariwisata Yang keempat Kementerian Pemuda dan Olahraga Yang kelima Badan Ekonomi Kreatif Yang keenam Adalah Perpustakaan Nasional Jadi mereka Dalam jadwal-jadwal yang reguler Setiap saat mereka harus melaporkan Karena fungsi DPR ada tiga Pertama legislasi Kedua Ada fungsi budgeting Anggaran Yang ketiga Ada fungsi kontrol Atau pengawasan Nah jadi Kami pada intinya Ikut membahas budgeting dengan mereka Memang di Bulan-bulan seperti ini Pembahasan mengenai budgeting Atau anggaran Nah biasanya juga Sejalan dengan itu Kita Fungsi kita Legislasi undang-undang Mengawal undang-undang Dan membuat undang-undang Terus berjalan Nah ditambah juga Fungsi yang satu lagi Adalah fungsi kita Untuk Mengawasi Mengontrol Daripada Kegiatan Apa namanya Pemerintah ini Khususnya mitra-mitra kita Yaitu enam Kementerian dan lembaga tadi Nah Jika kita lihat Semua daripada Di ruangan ini Semua proses dijalankan disini Biasanya dipimpin oleh pimpinan Nah pimpinan ini ada lima Lima orang Ada satu ketua Dan empat wakil ketua Wakilnya empat Nah ada empat Jadi kebetulan Wakil kita sekarang dua perempuan Pimpinan aja lima Lima orang Jadi dua perempuan Tiga laki-laki Jadi sudah pas sekali Jadi kalau keterwakilan perempuan Di komisi 10 ini sangat pas Pas ya Karena lebih dari 30% Atau tepatnya 40% Nah anggota komisi 10 sendiri Sekarang itu banyak juga Perwakilan perempuannya Nah tentu Memang bidang ini adalah bidang yang memang Harus sangat peduli dengan masyarakat Karena banyak program di komisi 10 ini Contohnya kementerian pendidikan dan kebudayaan Itu ada program biasiswa yang saya sebarkan di Bali Ada puluhan ribu biasiswa yang saya sampaikan ke masyarakat Dan harapannya beberapa bulan ke depan Sudah bisa didapatkan oleh masyarakat Baik untuk anak-anak SD SMP SMA Ataupun SMK Ataupun program bidik misi Untuk siswa yang tidak mampu Yang kurang mampu Ataupun untuk siswa berprestasi Kita punya juga untuk program itu Sudah tentu Saya dari komisi 10 Kami anggota DPR RI dari Bali Terus memperjuangan ini Karena penting untuk masyarakat Bali Untuk mendapatkan program-program ini Terhusus memang di daerah-daerah yang rawan bencana Seperti kita ketahui Di Bali kan rawan bencana Kabupaten Karangasem Karangasem ini Selain adanya erupsi Gunung Agung Kemarin juga berdekatan sekali dengan gempa Yang memang kemarin ada di Lombok Utara Memang sangat terasa di Kabupaten Karangasem Nah program-program biasiswa ini Terus kita gulirkan kepada masyarakat Dan saya komit untuk terus memberikan kontribusi yang besar Untuk masyarakat Bali Untuk kita berikan biasiswa-biasiswa ini Karena sangat penting untuk masyarakat kita Jadi salah satu semangat saya untuk membangun Bali Di samping kita membangun infrastrukturnya Di samping kita membangun pariwisatanya Juga membangun sumber daya manusianya Sumber daya manusia yang memang kita harapkan ke depan Akan memberikan nilai tambah Atau nilai positif dalam pengembangan Bali Dalam segala bidang Nah tentu mitra-mitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat penting Nah yang kedua kita juga mengadakan dialog Misalnya sekarang dengan Kementerian Pariwisata Bagaimana kita selalu memberikan kontribusi Bagaimana kita selalu memberikan Apa namanya Perhatian daripada pemerintah pusat Kepada Kementerian Pariwisata kita Kepada masyarakat kita di Bali Harapannya apa? Harapnya betul masyarakat betul-betul dapat menerima Program-program dari pemerintah pusat Sehingga Kepadawisataan Bali tetap menjadi Kepadawisata primadona Bagi dunia Nah kira-kira gitu Nah yang ketiga ada Kementerian Pemuda dan Olahraga Memang program-program Kementerian Pemuda dan Olahraga ini Betul-betul kita lihat sangat banyak Apalagi tahun ini Dimana Asian Games dilaksanakan tahun ini Jadi tentu harapan kita Tentu Asian Games ini sukses Karena niatnya adalah untuk mencapai catur sukses Sukses prestasi Sukses penyelenggaraan Sukses administrasi Dan tentu sukses-sukses lainnya Yang terpenting adalah sukses ekonomi Bagaimana kegiatan Asian Games Mampu berdampak kepada masyarakat secara luas Dalam arti mereka mendapatkan Penambahan kesejahteraan Daripada kegiatan ini Dan memang sangat berhubungan sekali Asian Games ini dengan pariwisata Nah belum lagi seperti program dari Badan Ekonomi Kreatif Di Badan Ekonomi Kreatif sendiri mitra kami selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat Karena kita tahu ada 16 subsektor ekonomi kreatif Dan memang tiga yang utama sekarang adalah subsektor kuliner Yang kedua adalah subsektor dalam bidang kria Yang ketiga adalah subsektor dalam bidang fashion Nah ini industri ini sangat berkembang Nah makanya Bali sangat dekat dan erat hubungannya dengan ekonomi kreatif Nah tentu kita berharap Badan Ekonomi Kreatif ini akan banyak supportnya kepada Bali Karena penting sekali Baik untuk pendampingan, untuk permodalan, akses permodalan Baik untuk pelatihan Baik untuk bagaimana masuk ke dalam digital Era digital ekonomi ini Bagaimana masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan lainnya Harapannya dengan demikian masyarakat mampu menjadi subyek dalam semangat menuju era digital ini Karena kita harus mendorong masyarakat kemampuan untuk berkarya Setelah itu adalah bagaimana mereka memasarkan daripada kearifan lokal produk-produk itu Kepada masyarakat dunia Ataupun dipromosikan kepada rekan-rekan kita atau masyarakat yang ada di Indonesia Nah tentu inilah tugas kita Komisi 10 Bersama dengan mitra-mitra kita untuk memberikan support penuh kepada masyarakat Nah yang selanjutnya adalah perpustakaan nasional Jadi perpustakaan nasional semangatnya adalah gerakan literasi Nah gerakan literasi ini memang selama ini di Indonesia Memang dibandingkan negara-negara lain kita masih tertinggal Tingkat literasi kita masih rendah Nah di samping itu juga semangat membaca kita masih kecil Jadi terus yang lainnya juga kita ingin mendorong dengan perpustakaan nasional Mendorong masyarakat untuk terus bisa membaca Gerakan gemar membaca Masyarakat bisa terus untuk memberikan Mendapatkan hal positif daripada semangat membaca ini Karena tentu peningkatan SDM tidak lepas daripada hal tadi Yaitu tingkat literasi dan semangat membaca itu Nah saya juga telah memberikan dukungan, support kepada beberapa pemerintah daerah Khususnya kabupaten Yang memang selama ini mereka sudah menerima Namanya mobil perpustakaan Bantuan dari pemerintah pusat untuk mobil perpustakaan Dan salah satunya adalah kabupaten Karangasam Karena memang saya lihat, saya pikir di kabupaten ini perlu banyak support yang kita berikan Karena kondisi daerahnya memang rawan bencana Kira-kira itu Baiklah, berarti komprehensif Di sini, di tempat ini berarti Bapak sering berdebat dengan para menteri juga Pak ya Itu dia, jadi biasanya Menteri duduk di depan sana dengan jajarannya Eslon 1 semua Nah mereka memaparkan program mereka Mereka memaparkan juga hasil capaian mereka Nah tentu kami di sini sebagai anggota Komisi 10 DPR RI Memberikan masukan, juga mengkritisi program mereka kalau kurang tepat Dan yang terpenting adalah bagaimana program ini betul-betul terarah Dan tepat manfaat, tepat guna Dan akhirnya esensinya adalah bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Itu yang kita berharap Nah tentu di sini debat itu niatnya memang bukan sekedar untuk menyalahkan Tapi debat ini lebih kepada untuk memberikan semangat dan juga visi atau misi atau program Sehingga pemerintah ini dalam hal ini mitra kami yang ada 6 tadi kementerian lembaga Betul-betul penetrasinya ketingkatan yang terendah Nah memang mereka kalau kita bisa lihat selama ini fokus kepada projek-projek program-program yang sifatnya nasional Tapi kita berharap ke depan penetrasi untuk pendampingan baik dari sektor pariwisata Pendidikan, kebudayaan maupun kepemudaan olahraga itu masuk sampai tingkatan terendah Baik di tingkat desa ataupun banjar Nah inilah semangat yang saya dorong sebagai anggota DPR RI Yang ingin terus memberikan kontribusi dan memberikan kontribusi ketingkatan terendah masyarakat Karena sebetulnya disitu ekonomi itu harus berjalan Yaitu di tingkat desa ataupun di tingkat banjar Nah makanya tentu masyarakat Bali, semeton Bali bisa melihat ruang komisi kita disini Dan tadi kita melihat ruang paripurna dan sebentar lagi kita akan ajak ke ruang kerja saya Dan juga ruang perpustakaan dan ruang fraksi Partai Demokrat Jadi tentu juga tidak lupa nanti kita akan berikan kunjungan Biar teman-teman dan semeton Bali tahu bahwa di gedung DPR MPR RI ini Kawasan ini ada juga museum Museum juga ada Ada museum, ini museum DPR RI nanti juga kita akan tampilkan Dengan harapan apa? Biar kunjungan semeton Bali ke Jakarta ini komprehensif dan lengkap Jadi nanti suatu saat ingin berkunjung ke sini tahu kemana saja Tapi yang terpenting juga salah satunya museum untuk diketahui di sana Nah harapan kita tentu setiap saat saya ingin memberikan support, dukungan Dan juga menjembatani aspirasi masyarakat Bali dengan apa? Semakin kita dikenal, semakin dipercaya kita Bahasanya kalau sudah dikenal disayang Setelah disayang mungkin dipercaya untuk melanjutkan tugas-tugas ini di waktu-waktu yang ke depan Kira-kira itu Ayo kita ke tempat berikutnya ya Nah jadi disini adalah perpustakaan fraksi Partai Demokrat Memang saya sendiri ikut berkontribusi dalam menata perpustakaan ini Dengan menambah koleksi buku-buku Karena memang kalau kita lihat ketua umum Partai Demokrat, Bapak SBY Beliau sangat senang membaca Dan tentu memiliki koleksi buku, ratusan ribu koleksinya Dan beliau suatu saat ingin membuat perpustakaan pribadi SBY Library Dan harapannya untuk bisa menyebarkan juga buku-buku ini Sehingga orang bisa membaca buku-buku Nah ruangan fraksi Partai Demokrat ini ada ruangan ketua, sekretaris, dan bendahara Juga ada ruangan rapat dan ini adalah ruangan perpustakaannya Jadi disini khusus dan bisa kita lihat ada bendera merah putih Ada bendera Partai Demokrat Jadi tentu kita mengadakan rapat secara rutin Pertemuan yang dipimpin oleh ketua fraksi kita Dengan para anggota fraksi yang terbagi di setiap komisi Baik komisi 1 sampai komisi 11 Semua penugasan, pembahasan penugasan dilaksanakan disini Di ruangan fraksi Partai Demokrat Nah tentu sesuai dengan bidangnya Sesuai dengan kebutuhannya Rapat-rapat dilakukan Sehingga setiap komisi betul-betul bisa mewakili aspirasi masyarakat secara menyeluruh Dan juga bisa mewakili dapil-dapil masing-masing Karena setiap anggota kan memiliki daerah pemilihan masing-masing Nah contohnya saya sendiri daerah pemilihannya di Bali Sembilan kebupaten kota di Bali Yang tentu saya sudah disini kira-kira 24 Agustus besok Satu tahun saya berada di DPR RI Karena PAW, pergantian antar waktu Nah tentu ke depan kita berharap Fraksi Demokrat yang telah banyak berkontribusi kepada masyarakat Akan terus kita tingkatkan lagi kepedulian kita Kontribusi kita kepada masyarakat secara menyeluruh Kira-kira begitu Ini adalah ruangan perusahaan Sekarang kita ke ruangan Ya jadi kita lihat nanti ruangan rapatnya sebelah lagi Ya ruangan rapatnya Ya disini ruangan Ini adalah ruangan Fraksi Partai Demokrat Ada ketua fraksi kita Bapak Edi Baskoro Yudhoyono Yang memimpin fraksi Partai Demokrat DPR RI Nah tentu ruangan ini Apa namanya Untuk merepresentasikan Perwakilan Demokrat di DPR RI Semua kegiatan yang dalam hal ini Pandangan fraksi Semuanya dibuat disini Jadi memang ada ketua fraksi Ada sekretaris fraksi Ada bendahara fraksi Sementara lagi kita ngobrol di Perpustakaan fraksi Jadi sekalian kita membahas tentang Bagaimana peran fraksi Partai Demokrat di DPR RI Pasti keren ruangan ini Pak Jadi Ini Indonesia Nah ini dapil kita di Bali Jadi dari semua dapil Ada 80 dapil Salah satunya di Bali Nah jadi itu Nah itu kita ngeliat juga Daerah pemilihan itu disana Ada mapnya Nah ini ruangan ini adalah ruangan Fraksi Partai Demokrat Kalau dihitung Kursinya pasti Lebih dari 61 Karena anggota kita 61 orang Jadi Memang Nah ini yang Partai Demokrat Ini DPR RI Ini bendera Jadi Seperti kita lihat disini Ruangannya itu Seperti ini Tadi kita sudah Berada di ruangan Rapat Paripurna Setelah itu kita Menuju ke ruangan Komisi 10 DPR RI Nah sekarang kita ada di ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat Jumlah anggotanya yang tadi saya sampaikan 61 orang Dan memang terbagi di Semua komisi Dan aja juga penugasan di Badan Kelengkapan DPR Jadi saya tugasnya di BKSAP Badan Kerjasama Antar Parlemen Nah ada teman-teman lain di Baleg Badan Legislasi Juga ada di BURT Baran Urusan Rumah Tangga Dan lainnya Jadi memang ada Tugas kita yang di Komisi Dan tugas kita yang di BKSAP tadi Nah Kalau kita lihat Memang Partai Demokrat ini Kan didirikan Dan penggagasnya Bapak SBI Nah tentu Pengabdian SBI Ini kita bangga Karena Demokrat memiliki Pemimpin dan tokoh Nasional seperti SBI Karena sudah Dua periode Memimpin Indonesia Selama 10 tahun Baru pertama kali Di awal Kepemimpinannya baik Dan di akhir Kepemimpin juga Beralih dengan baik Ke presiden ketujuh Dari beliau Dari Pak SBI Nah tentu Beliau sekarang Menjadi ketua umum Partai Demokrat Yang memang selalu Ingin memberikan Kontribusi kepada Masyarakat Dengan pengalaman Beliau yang 10 tahun Tadi Ingin berkontribusi Besar Sehingga Harapan kita Tentu Masyarakat Tentu bisa melihat Bahwa Demokrat Sangat Transparan Kita berusaha Tetap menjaga Integritas kita Dan kita ingin Transparan Dan juga Akuntabel Jadi masyarakat Bisa melihat Secara transparan Bagaimana tugas kami Tugas fraksi Partai Demokrat Dengan pimpinan kami Di fraksi Bapak Edy Baskoro Yuryono Dan harapan ke depan Kita berharap Partai Demokrat Tetap menjadi Pilar demokrasi Yang utama di Indonesia Dan kepercayaan publik Selalu akan terus Meningkat Bersama dengan Demokrat Karena kalau sekarang 61 kursi Harapan kita ke depan Secara nasional Kita bisa mendapatkan Minimal 80 kursi Jadi Kalau 80 kursi itu Kira-kira 15% Dari perolehan suara Kalau tahun 2014 kemarin Kita 10% Jadi peningkatan ini Juga harapannya Masyarakat di Bali Juga bisa melihat Figur-figurnya Untuk memilih Wakil rakyatnya Di 2019 nanti Dan saya Sudah membuka ini Kepada masyarakat Harapannya Masyarakat lah Yang menjadi penentu Daripada Penentu wakil-wakilnya Yang akan duduk Di DPR RI Maupun di DPD RI Nah gitu Nah sebentar lagi nih Kita akan pergi Ke ruangan saya Supaya teman-teman Dilengkap juga Perjalannya Sementara Bali Biar tahu juga Ruangan wakil rakyatnya Ruangan saya Semakin kecil Tadi kan Paripurna besar Ruang komisi Lebih kecil Ruang rapat fraksi Lebih kecil Nanti ruangan saya Lebih kecil lagi Tapi tentu Saya ingin melihat Nah tadi juga Dilihat liftnya Gedungnya Jadi memang Gedung kita ini Sudah berumur Nah tentu Kita tidak berharap Ada Tidak selalu berharap Ada gedung baru Tapi tentu Harapannya Untuk meningkatkan Gendeja DPR RI Ini tentu Perlu diperlukan Renovasi Di sana sini Tetapi tentu Tugas kita selama ini Dengan ketersediaan Yang ada Baik semua Sarana per sarana ini Kita terus meningkatkan Kinerja kita Sebagai anggota DPR RI Nah tentu Harapannya adalah Seperti tadi Kepercayaan publik Akan terus Dan lebih meningkat Kepada Wakil rakyatnya Atau DPR RI Yang pasti tidak terbatasi Oleh ruangan yang kecil ya Biarpun ruangan kecil Tapi idenya tetap besar Pak Butuh Oke Jadi kita terus ya Iya baiklah Ke ruangan saya Ke ruangan Pak Butuh Baik Baik Sekarang kita Di ruangan terakhir ini Pak Di ruangan Pak Butuh ya Betul Ini Jadi tadi Kita lihat ruangan yang besar Kawasan Daripada DPR MPN Ini kan besar sekali Kedua masuk ke ruang Paripurna Besar Terus kecil lagi Ke ruangan komisi Tadi juga ada ruang Rapat fraksi Dan perpustakaan Fraksi Partai Demokrat Sekarang kita berada di ruangan saya Ruangan anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Partai Demokrat Putuh Supan Marudana Ruangan anggota saya A 442 Jadi itu nomor anggota saya Nah Ruangan ini tidak terlalu besar Memang setiap anggota Memiliki ruangan Ukuran segini Kalau bisa dilihat Mungkin ukurannya 4x5 Mungkin atau lebih kecil Ya Dan juga ada ruang staff Di depan Dan memang setiap anggota Juga diberikan tenaga ahli Juga ada staff administrasi Dengan harapan bisa membantu kerja dan kinerja Dari pendiri BR RI Nah Ruangan ini adalah digunakan untuk anggota Pada saat ada sidang-sidang yang cukup panjang Di komisi Jadi kadang-kadang rapat itu Tidak selalu pagi hari sampai sore saja Tapi ada sidang malam hari Sehingga anggota Bisa memiliki ruangan di Kantor Yang memang niatannya adalah Untuk memberikan ruang untuk istirahat Atau rapat dengan staff Atau bertemu dengan tamu-tamu mereka Yang memang intinya Yang lebih banyak adalah konstituen Atau pemilih mereka Saya juga banyak menerima kunjungan disini Dari teman-teman Jadi dari berbagai pihak Dari Bali Mereka datang ke Jakarta Mereka berkunjung ke ruangan saya Bebas Jadi asal disampaikan Akan bertemu saya Mereka bisa melihat gedung ini Dan tentu jangan lupa juga Tadi sudah kita ke museum DPR RI Sekaligus masyarakat bisa melihat itu Nah tentu Ini merangkum semua kunjungan kita Di kawasan DPRNPR Dan saya sangat bangga dan bahagia Bisa bertemu dengan semua semeton Bali Dan sekarang justru bisa menampilkan Mungkin jarang sekali ada tour seperti ini Langsung datang ke ruang komisi Ruang paripurna Ke ruang fraksi Dan bahkan ke ruang kota DPR RI Nah saya mudah-mudahan dengan ini Masyarakat lebih mengenal saya Semakin tahu siapa saya Dengan transparansi ini Mudah-mudahan masyarakat akan lebih mengerti Memahami tugas dan fungsi Daripada DPR RI Dan saya ini memang niatnya adalah ngayah Ngayah itu mengabdi untuk masyarakat Bali Di DPR RI Karena memang peran DPR RI sangat strategis Untuk pembangunan dan kemajuan Bali Karena program-program di DPR RI ini cukup komprehensif Jadi APBN kita cukup besar Kita kawal Sehingga sebesar-besarnya untuk kepentingan Bali Dapil kita dan masyarakat kita di Bali Karena memang niatnya dari APBN ini kan untuk seluruh Indonesia Tapi Bali menjadi ikon kepariwisataan Sebagai destinasi yang meneguhkan semangat budaya Dan juga masyarakatnya juga perlu mendapatkan dukungan pendidikan Ini harus kita perjuangkan selalu Dan di samping itu juga Kita di Bali dengan banyak semeton umat Hindu Saya juga walaupun tidak di komisi saya Mitra kementerian agama ini Saya terus perjuangkan Karena apa? Itu sangat penting Untuk kita perjuangkan Untuk perbaikan pura Dan juga untuk perbaikan Mungkin tempat-tempat suci lainnya Nah ini kita fikirkan terus Kita kawal terus Sehingga ke depan Masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat Dari perjuangan kami di komisi 10 Nah saya perlu tekankan Walaupun saya belum setahun Saya setahunnya ini tanggal 24 besok 24 Agustus ini saya setahun di DPR RI Karena saya masuknya adalah 24 Agustus 2017 Nah sekarang 16 Agustus 2018 Kira-kira seminggu lagi ya Saya setahun di DPR RI Nah dengan apa? Kita makmai Dengan semangat ini Kita menampilkan semua tugas saya di DPR Secara transparan kepada Bali Kepada semeton Bali Kepada masyarakat Bali Harapannya kepada konstituen kita di Bali Dan harapannya tentu Saya mohon darstu Sehingga ke depan Kita bisa lebih lama lagi Mengabdi untuk masyarakat Bali Karena Kami Saya ini adalah mengabdi Untuk masyarakat Tentu masyarakat lah yang memutuskan nanti Untuk memilih siapa Figur-figur terbaik Yang akan mewakili mereka Di Parlemen Parlemen atau di DPR RI Nah sebentar lagi ini Saya akan lanjut ke sidang Paripurna Jadi ada Sidang tahunan MPR RI Jam 9 Ini kita sekarang sudah jam 8 pagi Saya harus lebih awal disana Terus siang hari Kita ada pidato kenegaraan Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Nah sore hari Ada pembukaan Masa sidang Baru Paripurna Tahun Apa namanya Kita baru setelah reses Kita membuka masa sidang Dan seperti tadi saya sampaikan Malam hari juga ada event Dan besok juga ada Upacara bendera di istana Nah kira-kira itu Mudah-mudahan bisa memberikan Apa namanya Paling tidak Bayangan dan pandangan Bagaimana masyarakat Melihat gedung Atau kantor Wakil rakyatnya Dan dengan harapan Apa mereka betul-betul Mengerti Bahwa fungsi tugas Dalam mengabdi Untuk masyarakat Tentu Tidak mudah bagi kami Memang harus Waktunya Harus ekstra Tenaganya harus ekstra Dan juga Harus banyak Mendapatkan masukan Input Dan banyak membaca Untuk mengerti Apa yang akan Kita perjuangkan Sehingga Harapan kita ke depan Siapapun yang nanti Akan duduk di DPRRI ini Adalah figur-figur Terbaik Dari Bali Yang betul-betul Bisa memperjuangkan Aspirasi Memberikan kesejahteraan Kepada masyarakat Dan akhirnya Mereka betul-betul Menjadi bagian Daripada Masyarakat Bali Yang memang Terfokus kepada Kepariusataan Kepada kebudayaan Kepada ekonomi kreatif Dan hal-hal lainnya Wah luar biasa sekali Dan saya merupakan Salah satu orang Yang beruntung juga Pak Bisa mewawancara Bapak Langsung di ruangan Bapak Di sini ya Terima kasih sekali Pak Putu Sudah berbagi banyak hal Hari ini bersama kami Bersama Pemirsa Bali TV Yang pasti Hari ini Di wawancara eksklusif ini Sekali lagi Kita memaknai Pengabdian Pak Putu ya Selama satu tahun Kurang lebih Di DPRRI Nah dari hal ini juga Tadi kita sudah Ke banyak tempat Kita sudah ke Ruangan fraksi Kemudian ruangan komisi Ruangan sidang paripurna Dan banyak lagi Dan kita melihat bahwa Sebegitu Ruotnya Ternyata tugas DPR itu Sebegitu sulitnya Memperjuangkan Aspirasi masyarakat Untuk kesejahteraan Masyarakat itu Dan kita melihat Bagaimana Pak Putu Transparan sekali Pak Semuanya kita tampilkan Semua kita tunjukkan Itu masyarakat Bagaimana itu Transparansi Pemirsa bisa lihat langsung Dan akuntabilitas juga Pak Putu seperti apa Dan dari hal ini Kita bisa melihat Bisa lebih mengenal Lebih dekat dengan Parlemen Lebih dekat dengan Pak Putu Dikenal Kemudian disayang Pak ya Kemudian dipercaya Dan dipilih Dan pasti itu kembali Ke masyarakat Memilih yang terbaik Untuk mewakili Aspirasi masyarakat Untuk kesejahteraan Masyarakat Terima kasih Pemirsa Stungkara Sekali lagi Mengedukasi kita semua Akhir kata Saya Gok Yumas Salam Indonesia Salam Indonesia Sampai jumpa Ya, suksumma Om, Santi, Santi, Satio Makasih Ya, suksumma Sudah semua Bye